Sebuah peristiwa terjadi menimpa seorang anak berusia 2 tahun terkunci di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Bangun Cipta Sarana, Kelurahan Pegang Saan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Video ini viral di media sosial yang diunggah pada Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, kejadian berawal dari seorang ibu ingin keluar rumah dengan membuka rolling door, namun tidak ditutup rapat. Sedang anaknya yang berumur 2 tahun tidak diajak karena masih tidur, begitu melihat rolling door yang belum tertutup rapat, tetangganya kemudian bergegas untuk menutupnya sampai rapat. Tak disangka perbuatan tetangga ini ternyata melakukan hal yang salah, karena begitu tertutup rapat, rolling door ini otomatis terkunci, setelah ibu dari anak 2 tahun ini kembali, mendapati rolling door sudah tertutup rapat. Padahal saat keluar, ibu ini tidak membawa kunci. Sang ibu panik, karena anaknya terjebak di dalam, sedangkan dia tidak bisa membuka rolling door. Warga kemudian melaporkan kejadian itu ke Damkar DKI dan tak lama kemudian petugas resiu Damkar DKI segera menuju lokasi. Setelah memakan beberapa waktu, proses evakuasi berhasil dilakukan. Rolling door bisa dibuka. Petugas mendapati sang anak dalam kondisi aman.